Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Gak pake lama, watch. Jiang terlahir dari keluarga yang sederhana, dan sebagai anak tertua dari tiga bersaudara, dia memberikan contoh yang sangat baik. Gadis itu merupakan murid teladan, dan memiliki prestasi akademis yang luar biasa, sehingga selalu menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Prestasinya dicontoh oleh kedua adiknya, sehingga mereka bertiga berpendidikan tinggi. Pencapaian ketiga anaknya menjadi kebanggaan bagi orang tua mereka, karena mereka sendiri tidak memiliki pendidikan tinggi, yang karena hal inilah selalu mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Untuk menafkahi keluarganya, ayah Jiang yang bernama Fu telah bekerja keras sepanjang hidupnya. Berawal dari menjual kantong plastik di sebuah kios, hingga seorang kenalan mengajaknya untuk membeli pabrik memproduksi plastik, dengan produk utama berupa peralatan makan sekali pakai dan sedotan plastik. Namun karena tren ramah lingkungan semakin marak di Taiwan, sehingga orang-orang mulai mengurangi pemakaian plastik. Hal tersebut tentu saja mempengaruhi permintaan produk, dan pabrik yang baru saja dibeli tidak menghasilkan keuntungan. Ditambah lagi dengan manajemen yang buruk, membuat pabrik tutup hanya dalam hitungan beberapa tahun. Pak Fu yang kehilangan mata pencarian, saat itu berusaha mencari pekerjaan lain. Namun karena hanya tamat SD, sehingga tidak mudah mendapatkan pekerjaan di kantoran. Dan pada akhirnya, dia mendapat pekerjaan sebagai satpam di sebuah sekolah dasar yang bekerja pada sif malam. Dengan penghasilan pas-pasan, suang ayah tetap bertekad untuk menyokolahkan mereka setinggi mungkin. Walaupun mendapat gaji 9 juta per bulan, tetapi jumlah tersebut tidak mencukupi untuk hidup di negara itu. Namun betapapun sulitnya kondisi ekonomi, anak-anaknya tidak boleh kekurangan dalam pendidikan. Jiang yang menyadari jika orang tuanya mencari uang dengan susah payah, sejak kecil telah terbiasa hidup hemat, dengan jajan seadanya dan tidak pernah mengikuti tren. Bahkan ketika masuk SMA, semua teman-temannya telah memiliki ponsel. Sedangkan gadis itu justru mendapat ponsel pertamanya setelah berada di tahun terakhir sekolah. Untuk meringankan beban orang tua, di waktu luangnya Jiang bekerja paru waktu. Dia menyimpan semua gajinya dan bahkan telah memiliki tabungan sendiri. Walaupun harus membagi waktu, tetapi gadis itu berhasil masuk ke sebuah universitas dan berhasil tamat dalam waktu cepat. Jiang yang pintar kembali melanjutkan S2 di Universitas Jingyi yang disinilah dia bertemu seorang pria bernama Zhang. Zhang berasal dari Sanhua, kota Tainan. Dia juga seorang siswa berprestasi dan rajin belajar. Mereka berdua diperkenalkan oleh salah seorang teman kampus dan saat bertemu, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memutuskan berpacaran. Pada 2014, Jiang mendapat beasiswa untuk kuliah ke Amerika. Gadis itu tentu saja tidak melewatkan kesempatan ini yang bersama sang kekasih. Dia pun berangkat ke negara itu untuk belajar bersama-sama. Selama di Amerika, pasangan ini menjalani kehidupan sederhana. Untuk menghemat uang, Jiang rela menyewa sebuah rumah dengan harga miring yang berada di pinggir kota dan cukup jauh dari kampusnya yang berada di New York. Agar tiba tepat waktu, setiap harinya Jiang akan bangun pada jam 4 pagi dan berangkat menaiki kereta pertama sebelum akhirnya menyambung perjalanan dengan bus. Pada hari-hari tertentu, ketika lalu lintas macet, Jiang lebih suka berjalan kaki yang memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Gadis itu merasa sayang mengeluarkan uang untuk naik teksi yang harganya sangat mahal. Selama berada di sana, Pak Fu yang ingin mendukung sang putri saat itu berjanji akan selalu membiayainya. Pria itu bahkan mengambil uang pinjaman untuk biaya kehidupan Jiang. Yang hal ini membuat gadis itu merasa sangat bersyukur karena biaya kehidupan di Amerika sangat besar. Jiang yang saat itu kuliah di Wharton School of Business berhasil menamatkan kuliah dan melanjutkan ke University of Pennsylvania yang terkenal di dunia. Dia ingin melanjutkan studinya untuk mendapatkan gelar PhD. Dan setelahnya, gadis itu berencana ingin mendapatkan green card agar bisa menetap secara permanen dan bekerja di Amerika. Namun karena Jiang tidak kunjung mendapatkan pemasukan yang layak sehingga dia terus bergantung pada kiriman orang tuanya. Dan ketika ayahnya menyerah memberinya dukungan finansial, Jiang justru merasa sangat kesal. Gadis itu tidak tahu jika ayahnya juga sedang kesulitan ekonomi. Seberapa banyak pria itu mengambil pekerjaan, gajinya tetap tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup Jiang yang berkali lipat dari biaya hidup di Taiwan. Terutama di saat bersamaan, kedua adik Jiang juga membutuhkan banyak biaya untuk pendidikan mereka. Dan Pak Fu, yang saat itu telah berusia 60 tahun, tentunya tidak sekuat dulu untuk mengambil beberapa pekerjaan. Di sisi lain, Zhang yang juga memiliki nilai bagus juga pernah bekerja di Wall Street yang merupakan pusat bisnis terkenal di New York. Namun karena penghasilan yang tidak mencukupi, pria itu pada akhirnya juga bergantung hidup pada sang kekasih. Ayahnya mengatakan bahwa tidak mampu lagi menghidupi Jiang dan kekasihnya. Hal ini membuat Jiang semakin kesal karena tanpa kiriman dari sang ayah, kehidupannya akan semakin sulit dan pastinya gagal untuk menyelesaikan gelar dokter. Jiang pun mulai berprasangka bahwa ayahnya lebih memilih membiayai kedua adiknya dan curiga jika sebenarnya ayahnya masih memiliki uang dan berencana akan mewariskannya pada adik perempuan Jiang. Akibat pikiran buruk tersebut, kebencian dan dendam Jiang pada sang ayah justru semakin besar. Setelah lima tahun berada di Amerika, Jiang dan Zhang kembali ke Taiwan. Namun setibanya di sana, alih-alih melepas rindu pada keluarga. Gadis itu justru datang untuk menggugat ayah dan ibunya secara terpisah. Saat itu dia mengajukan gugatan pada ayahnya yang permintaan tersebut ditolak oleh pengadilan karena Jiang yang telah berusia 30 tahun dianggap sudah dewasa dan bukan lagi merupakan tanggung jawab ayahnya. Gagal dengan rencananya. Kali ini Jiang memaksa ayahnya untuk memberikan kartu identitas dan stempel yang bertujuan untuk mengambil pinjaman bank dengan memakai nama sang ayah yang rencana ini juga tidak berhasil. Gagal mendapatkan stempel tersebut, Jiang berbalik mengincar dan menuntut ibunya. Dia meminta ibunya membayar uang sejumlah 4 miliar atas kompensasi tidak menepati janji untuk membiayainya selama di Amerika dan usaha ini pun juga tidak berhasil sehingga karena gagal menjalankan semua rencana serta tidak betah lama-lama di Taiwan pada akhirnya pasangan ini kembali ke Amerika. Tepat 8 bulan setelah kedatangannya. Ketika pandemi melanda, kehidupan pasangan itu semakin sulit sehingga tidak mampu membayar uang kuliah. Seperti biasanya, mereka akan menelpon orang tuanya untuk meminta bantuan yang lagi-lagi berakhir dengan pertengkaran karena Jiang meminta biaya hidup untuk dua orang. Walaupun gagal meminta pada orang tua Jiang, tetapi saat itu, Zhang berhasil mendapat transferan dari ibunya sejumlah 5 juta. Tetapi karena jumlah tersebut sangat kecil dan mereka sedang terpuruk secara ekonomi, pada akhirnya Jiang dan Zhang menjadi tunawisma yang tidur di jalanan. Karena tidak tahan menggelandang, pada akhirnya mereka pun kembali ke Taiwan. Setelah kembali ke Taiwan, mereka masih belum mencari pekerjaan dengan alasan belum ada yang cocok. Walaupun dengan keuangan menipis, namun mereka justru menyewa sebuah unit apartemen yang berada di gedung mewah dengan biaya sewa perbulannya 14 juta. Selama berada di sana, lagi-lagi Jiang menyalahkan kedua orang tuanya yang dianggap karena merekalah Jiang gagal menamatkan kuliah S3-nya. Karena hatinya menyimpan dendam sejak sang ayah menangguhkan uang bulanannya, sehingga setiap hari, gadis itu akan datang ke rumah untuk minta uang, yang pertemuan tersebut selalu berakhir dengan pertengkaran. Jiang yang sangat marah, pada akhirnya mendatangi SD tempat di mana ayahnya bekerja, yang saat itu Pak Fu sedang bertugas pada sif siang. Di sana pasangan ini, dengan sengaja memblokir jalan, yang membuat orang-orang tidak bisa melewati jalan di depan SD tersebut. Pak Fu yang sangat malu segera menghubungi polisi, namun karena polisi menganggap jika hal tersebut merupakan pertengkaran keluarga dan Jiang tidak melakukan kekerasan, sehingga perselesaian itu diselesaikan dengan cara damai. Namun cara tersebut tidak membuat Jiang kapok, dan selama sebulan ke depan, dia berkali-kali meminta uang pada orang tuanya. Karena lelah terus-terusan bertengkar, pada akhirnya Pak Fu memberikan uang sejumlah puluhan juta. Yang lagi-lagi, jumlah tersebut tidak membuat Jiang merasa puas, dan gadis itu justru sebakin membenci kedua orang tuanya. Akibat kebencian yang semakin menumpuk, Jiang pun mulai berpikir untuk melenyapkan ayahnya. Dan Zhang yang setuju, mengantar gadis itu ke supermarket, untuk membeli peralatan yang akan digunakan dalam rencana mereka. Saat itu Jiang membeli selotip, pisau serbaguna, tali gunting, dan juga Palu. Pada 26 Desember 2021, sekitar jam 11 malam, dengan mengendarai sepeda motor, mereka mendatangi Ayah Jiang, yang sedang bertugas DSD pada shift malam. Ketika dari kejauhan, Pak Fu melihat mereka datang. Pria itu segera bersembunyi untuk menghindari pertengkaran. Tepat sebelum shiftnya berakhir pada jam 12 malam, Pak Fu menelpon putri keduanya bernama Lin, untuk memberitahu, bahwa akan pulang terlambat karena harus bersembunyi demi menghindari Jiang. Namun pada tengah malam, Jiang yang tidak melihat ayahnya, memutuskan masuk ke gedung tersebut, yang di sana dia berhasil menemukan ayahnya, dan mereka pun kembali bertengkar. Sebelum ayahnya sempat berbuat apa-apa, tiba-tiba Jiang memerintahkan Zhang untuk memukul kepala ayahnya, yang perintah tersebut dituruti oleh pria itu. Ketika melihat ayahnya masih hidup, Jiang kembali menyuruh Zhang untuk terus memukuli Pak Fu. Dan tidak lama setelahnya, sang ayah pun meninggal, akibat mengalami pecatan korak kepala serta patah leher. Yang pecan tersebut juga menusuk organ bagian dalam. Untuk menutupi kejahatannya, Jiang dan Zhang menghancurkan barang bukti dengan menghapus cairan merah yang bercecaran di TKP. Saat itu Jiang bahkan sempat ke supermarket untuk membeli kantong plastik yang digunakan sebagai pembungkus kepala serta mengikat tangan ayahnya. Setelahnya mereka pun membawa jasad Pak Fu dengan cara mendudukan tubuh sang ayah di depan tubuh Zhang yang mengendarai motor. Sedangkan Jiang saat itu mengendarai motor milik ayahnya dan mengikuti motor Zhang dari belakang. Tetapi karena saat itu, telapak kaki Pak Fu menyentuh aspal sehingga selama perjalanan, kakinya mendapat banyak goresan yang membuat dagingnya terkelupas hingga tulangnya terlihat jelas. Kesokan harinya pada jam 6.48 pagi, kepolisian Taichung mendapat laporan dari Lin yang melaporkan bahwa sejak semalam ayahnya belum pulang-pulang. Dia juga memberikan informasi tambahan bahwa ayahnya sempat menelpon memberitahu jika melihat Jiang dan Zhang yang sedang berkeliaran di tempat kerjanya. Setelah mendapat laporan itu, polisi segera menelusuri daerah di sekitar SD serta memeriksa CCTV di sepanjang jalan dan melacak lokasi ponsel milik Pak Fu. Dari pelacakan tersebut, diketahui saat itu lokasi ponsel sedang berada di sebuah gunung yang menuju ke arah Wong Chuk Hang yang berada di distrik Taiping. Setibanya di sana, mereka menemukan sepeda motor Pak Fu yang terkena noda merah dan ponselnya berada di bagasi motor sedangkan Jiang sudah pergi dari sana. Selama penggeledahan, detektif yang menangani kasus ini menemukan kuil Gwandi yang berada di dekat sana. Dia pun masuk ke dalam kuil untuk berdoa dan berharap agar operasi pencarian mereka akan berjalan lancar. Polisi yang kembali melakukan pencarian menemukan sebuah noda berwarna cokat kusam yang menempel pada asfal jalan. Dan hanya selang beberapa waktu setelahnya, tidak jauh dari sana, mereka berhasil menemukan jasad Ayah Jiang yang terbungkus dalam kain berwarna biru dengan banyak debu serta batu-batu yang menempel. Namun saat dibuka, jasad yang dibuang dalam selokan itu, kondisi matanya masih dalam keadaan terbuka lebar. Ketika polisi sedang melakukan pencarian tersebut, di saat bersamaan, Jiang dan Zhang justru sedang berusaha masuk ke rumah orang tuanya. Mereka berhasil mengambil kunci rumah yang selalu dibawa Pak Fu dan berencana masuk ke sana dengan membawa alat-alat pembunuhan. Walaupun berhasil membuka pintu utama, tetapi mereka gagal saat membuka pintu kedua dan mereka pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut dengan penuh rasa kesal. Polisi yang melacak lokasi ponsel mereka mengetahui jika di saat itu keduanya sedang bersembunyi di apartemen mereka. Sejak kembali dari rumah Ayah Jiang, keduanya tidak pernah lagi keluar rumah. Untuk menangkap pasangan ini, polisi yang tidak ingin gegabah meminta bantuan pada pengurus gedung tersebut untuk bekerjasama menjebak Jiang. Sang pengurus pun menghubungi ponsel Zhang dan berpura-pura mengatakan bahwa ada seseorang yang tidak sengaja menabrak motornya di parkiran dan orang tersebut sedang menunggu di bawah untuk membayar kompensasi. Zhang yang percaya dengan berita itu segera turun bersama Jiang ke parkiran yang berada di basement yang sesaat setelah keluar lift, mereka pun segera ditangkap oleh polisi. Salah seorang polisi meringkus Zhang dengan cara yang kasar, sehingga pria itu pun ketakutan dan berlutut di lantai karena tidak sanggup berdiri lagi. sedangkan Jiang justru bersikap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan wajah datar serta tangan mengepal, dia menatap polisi dengan wajah garang yang dari raut mukanya terlihat jelas jika wanita itu tidak menyesal atas perbuatannya. Dalam penggeledahan di apartemennya, ditemukan barang bukti berupa palu serta pakaian bernoda merah yang digunakan Zhang pada saat kejadian. Karena kasus ini sangat kejam, sehingga menjadi perhatian bagi banyak media. Mereka pun mencari tahu serta mengorek latar belakang pasangan ini selama keduanya tinggal di Amerika. Namun yang paling mengejutkan, ketika beberapa media menemui pihak kampus untuk menanyakan tentang Jiang, mereka justru mengaku jika nama Jiang tidak pernah terdaftar di kampus mereka. Hal yang sama juga terjadi ketika media mendatangi kantor Zhang yang berada di Wall Street. Zhang yang mengaku bekerja sebagai analis justru tidak pernah terdaftar di kantor manapun. Dalam persidangan yang dilakukan pada 28 April 2023 yang dilakukan di pengadilan distrik Taichung, meskipun ibu dan saudari Jiang meminta pada hakim agar pelaku dijatuhi hukuman mati, tetapi hakim menilai bahwa Jiang dan Zhang masih memiliki peluang untuk bertobat, sehingga keduanya hanya difunis dengan hukuman penjara seumur hidup. Terima kasih telah menonton! 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 day, and then, see ya!